Intro Halo, kamu menyaksikan lensa Indonesia Update bersama saya Ratno Ayu. Dilanda gelombang panas kebakaran hutan terjadi di Portugal. Ratusan warga dari sejumlah desa dievakuasi untuk menghindari kebakaran hutan yang telah terjadi sejak akhir pekan lalu. Kebakaran melanda hutan di Portugal, tepatnya di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Spanyol. Warga yang tinggal di sekitar hutan, yaitu desa Alfa Yazere dan Pombal, dievakuasi petugas. Untuk menghindari kebakaran yang lebih luas, petugas memadam kebakaran hingga siaga bencana terus dikerahkan. Warga yang tinggal di wilayah kebakaran pun juga membantu petugas untuk memadamkan api dengan alat seadanya. Tidak hanya jalur darat, pemadaman api juga dilakukan melalui udara dengan menerjurkan water bombi agar kebakaran cepat meredah. Sejak akhir pekan lalu, kebakaran terus meluas akibat gelombang panas yang melanda Portugal. Bahkan diperkirakan Portugal akan mengalami suhu tertinggi, yaitu 46 derajat Celcius pada hari ini hingga esok. Pemerintah Portugal pun telah menetapkan status siaga hingga akhir pekan mendatang. Demikian lensa Indonesia Update kali ini, sahabat RTV. Kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Retno Ayu, sampai jumpa. Terima kasih.